Halo semuanya, hari ini kita akan membahas topik menarik dalam teknik sipil, konsep kekakuan dan elastisitas material. Ini penting, bukan hanya untuk para insinyur, tapi juga siapa saja yang penasaran tentang bagaimana bangunan di sekitar kita mampu menahan gaya dan mempertahankan bentuknya. Jadi, apa itu kekakuan? Kekakuan adalah kemampuan material untuk menahan deformasi atau perubahan bentuk. Bayangkan kamu mendorong dinding. Alasan dinding tidak bergerak adalah karena kekakuannya. Semakin kaku material, semakin sedikit perubahan bentuk yang terjadi saat ada gaya yang diberikan. Sekarang, mari kita bahas elastisitas. Elastisitas adalah kemampuan material untuk kembali ke bentuk semula setelah mengalami deformasi. Anggap saja seperti karet gelang. Saat kamu meregangkan dan melepaskannya, karet gelang akan kembali ke bentuk semula, bukan? Nah, itulah contoh elastisitas. Material dengan elastisitas tinggi sangat penting di area yang ren terhadap pergerakan dan getaran, seperti zona gempa. Memahami sifat-sifat ini membantu para insinyur memilih material yang tepat untuk pekerjaan yang tepat. Misalnya, kamu tidak akan menggunakan material yang sangat elastis di tempat yang membutuhkan kekakuan tinggi, seperti pada dinding penahan beban. Sebaliknya, material yang terlalu kaku tanpa elastisitas yang cukup dapat retak di bawah tekanan, seperti saat gempa bumi. Jadi, lain kali saat kamu masuk ke sebuah bangunan, menyeberangi jembatan, atau berkendara di jalan raya, ingatlah bahwa banyak pertimbangan telah dilakukan dalam memilih material yang tidak hanya kuat, tetapi juga cukup kaku dan elastis untuk menangani tekanan dan regangan sehari-hari. Pengetahuan ini tidak hanya memastikan keselamatan kita, tetapi juga mengoptimalkan umur panjang dan daya tahan infrastruktur kita. Ini semua tentang menemukan keseimbangan sempurna untuk memenuhi tuntutan dunia kita yang dinamis. Terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa untuk memikirkan ilmu tersembunyi ini saat kamu melihat sebuah bangunan. Sampai jumpa di video selanjutnya.